Pemirsa, tahukah Anda, bir peletok ini minuman tradisional khas betawi yang selain menyegarkan, minuman ini juga memiliki banyak manfaat dan khasiat. Risma Alifah, salah satu warga Jakarta, telah memproduksi bir peletok puluhan tahun secara turun-temurun. Bagaimana cara pembuatan bir peletok? Apa saja sih bahan bakunya? Kita simak bersama-sama informasinya. Bir peletok bukanlah bir pada umumnya yang mengandung alkohol dan dapat memabukan. Namun bir peletok ini merupakan minuman tradisional khas betawi. Nama bir peletok itu sendiri diambil dari proses produksinya. Melalui perembusan bahan masakan yang mendidih dan menimbulkan bunyi peletok, sehingga nama minuman tradisional ini dinamakan bir peletok. Dengan bahan herbal dari rempah-rempah alam Indonesia seperti jahe, kayu manis, dan cengkeh. Sementara untuk pewarna alami digunakan kayu secang, serta resep rahasia yang hanya dimiliki pembuatnya. Orang kan banyak yang belum kenal. Apa sih bir peletok? Emang gak mabuk minuman bir peletok? Kan masih banyak begitu ya. Tapi sekarang ini udah banyak yang tahu, kan udah banyak yang ngerti lah. Oh iya, ini bahan-bahannya kan dari rempah-rempah semua. Secara umumnya rempahannya sih untuk menghinangkan musuh angin, batu, pilat gitu. Ya, untuk mempelancar peredaran darah, kan dari jahe ini untuk mempelancar minuman darah. Terus yang badan kita berhubungkan juga untuk mengurangi. Di balik kesegarannya, minuman ini tidak tahan lama. Bir peletok hanya dapat bertahan dua atau sampai tiga hari, karena bahan organik pembuatan bir peletok itu murni menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet. Cepatnya masak Adeluarsa membuat Risma Alifa tidak dapat memproduksi secara massal, namun hanya sebatas pemesanan. Hanya dengan 5.000 rupiah per botol, Anda sudah dapat menikmati sensasi kesegaran minuman khas Betawi yang menyegarkan.